selamat menikmati tukang bid'a tukang bid'a awil fasiq atau orang fasiq umpama dia duduk sama orang tukang minuman keras tukang minum-minum kita omail nu jangan duduk sama dia jangan kumpul sama dia gue mah kagak minum sih gue cuma duduk doang itu gak boleh termasuk ya maksiat badan duduk sama dia termasuk maksiat badan jadi jangan duduk sama dia atau orang yang meninggalkan yang wajib tarqi wajibin itu orang kagak sembahyang kita berteman sama dia itu maksiat juga kata ulama maksiat juga kita berteman sama orang yang kagak sembahyang itu maksiat juga maksiat badan karena apa banyak orang kepengaruh lantaran berteman ya ngajarin sholat cakep kalau itu boleh ngajarin supaya jangan sampai kebalikan yang berbuat bid'ah juga bid'ah seperti ini LDI itu bid'ah itu LDI termasuk bid'ah itu jangan dekat-dekat sama dia jangan duduk-duduk sama mereka jangan arisan keluarga jangan karena dia salah satu misinya itu sekarang nih sudah berasimilasi sama kita dulu saya punya keluarga ada arisan mereka saya tunggu ntar satu waktu saya bubarin sampai waktunya bubarin sampai waktunya bubarin kenapa ngeri pak ntar dia bawa anak kita bawa anak anaknya ngeliat anak kita anak kita ngeliat anak dia saling lirik pandang anaknya cantik-cantik jadi dia berbesanan jadi itu tujuan dia begitu jadi menurut disini jauh intinya begitu itu namanya itu bid'ah fid'in kata ulama namanya bid'ah tun fid'in bid'ah dalam agama ini buat-buat baru jangan kumpul kumpul-kumpul jangan sekalipun saudara kita gak boleh sekalipun dia apa-apa ada ikatan saudara jangan dan memakai emas dan perak dan apa namanya pakai emas jangan sampai pakai emas obyakan tembus beli emas pakai apa namanya kalung waduh kureen banget kureen banget jangan sampai begitu gak boleh pakai emas haram haram kan suka ada yang begitu ya orang laki kan ngobjek biasanya itu udah pada mati apa sekarang gak ada udah gak ada kan ngobjek sekarang udah pada mati katanya lagi tembus anaknya dimana aja ada bininya daripadanya, lebih banyak daripadanya emas perak sutra sesuatu yang paling banyaknya, lebih banyaknya timbangannya daripada sutra lirajulil bagi laki-laki yang balik jadi umpama dia punya baju sutra lebih banyak sutra lebih banyak kain biasa lebih sedikit, itu haram itu haram tapi kalau sama, itu enggak kalau sama tapi sebaiknya jangan kalau emas, sedikit banyak haram, enggak boleh kecuali cincin perak cincin terbuat dari perak maka boleh ini seperti ini perak, boleh cincin boleh kalau cincin terbuat dari perak tapi kalau emas, enggak boleh buat laki-laki emas putih boleh karena enggak kelihatan emas pernekel dia enggak kelihatan emas kita pakai emas putih kurang keren cuma kalau pakai emas nyala orang enggak tahu kalau itu emas putih kirain ya besi putih aja stainless orang bilang stainless dan berkhaluat bahasa kita pacaran dengan perempuan yang bukan mahrumnya hukumnya aram maksiat badan namanya pacaran khaluatnya pacaran tapi orang sekarang pacaran rame-rame ya ini seperti ini ini tuh jembatan genit mana lagi tuh sekarang apa tuh CNA na'udzubillah semua na'udzubillah bukan khalwat lagi apa namanya jamaah na'udzubillah semua na'udzubillah itu namanya jamaah maksiat na'udzubillah semua na'udzubillah minzari ya Allah itu kalau khaluat ajnabiyah dalam pandangan jumhur ulama jumhur ulama maksudnya apa maliki hanapi hambali itu wajib wajib mahar wajib iddah wajib bayar mahar wajib bayar iddah wajib bayar mahar wajib bayar iddah pacaran berdua wajib bayar mahar wajib bayar iddah cuma mazhab kita doang shafi'i gak jadi imam shafi'i gak gak wajib mahar gak wajib iddah coba kita lihat sekarang pak ini jumhur ulama disini ada benarnya juga orang pacaran lihat di tempat-tempat mana tuh di dulu dimana tuh tempat-tempat orang gitu-begitu banyak ngeberserahkan tuh sarung tangan banyak berarti bener jumhur ulama ada benernya bener makanya anak kita jagain pak baik laki maupun perempuan jangan sampai dia keluar sendirian kemana-mana jangan sampai bawa anak orang jangan walaupun udah udah apa namanya udah dilamar ini kadang udah dilamar emaknya nyuruh udah kemana jalan dah sana jalan dah sana jangan ntar kalau udah akad baru dah mau dibopong-bopong boleh ya gitu ini 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 ya Allah ya Rasulullah ini ini kita jagain anak-anak kita kepada semua yang dimanapun ya sahabat berada jagain anak-anak kita baik laki maupun perempuan kemarin kemarin ya hari sabtu ada seorang sahabat saya datang ke rumah saya dia menginformasikan ada berita seorang mahasiswa itu menyewa hotel menyewa hotel patungan menyewa hotel patungan saya baru dengar saya baru dengar sama pacarnya ada lima pasang ini patungan hotelnya 250 sehari jadi sekarang 50 ribu gantian dua jam keluar dua jam keluar gantian makai makai kamarnya itu jadi berdua sepasang-pasang sama pacarnya dua jam ganti lagi yang lain dua jam ganti lagi yang lain makanya kita bapak-bapak hadirin ibu-ibu semua masukkanlah anak kita ke pendidikan agama dan awasi terus anak kita dan kita yang anak muda jagalah diri kita jangan sampai melakukan keharaman apalagi masalah perzinahan di dalam kita as-sawi tafsir as-sawi searah jalan lain itu ada keterangan ntar kalau anaknya orang tuanya pensila ntar anaknya begitu lagi ke bawah ntar begitu lagi ke bawah ntar begitu lagi ke bawah jadi jagain jangan sampai terjadi suruh ngaji dapak suruh ngaji anterin awasin ngomel kalau dia kagak ngaji jadi kalau kita punya anak dia kagak ngaji kita ngomel cakep orang tua ngomel anaknya kagak ngaji cakep ntar kalau orang tuanya meninggal dunia anaknya cerita itu bapak gua bapak kalau gua kagak ngaji ngomelnya sampai ke ubun-ubun itu cerita kira-kira cerita itu judulnya cakep cakep begitu ngomel kita kalau dia kagak mau ngaji jadi ngaji itu sebagai fondasi ngaji duduk kayak begini baca kitab fondasi gak bisa kita jakein ayo ayo gak bisa jakein suruh ngaji ngomel kalau kita gak ngaji pokoknya ngomelnya geregetan banget jadi ada anceman ngomelnya dan musyafir perempuan dengan tanpa mahrum perempuan musyafir tanpa mahrum hukumnya aram jadi pergi aja tuh perempuan tanpa mahrum bukan mahrumnya dia berdua kemana jalan-jalan itu apalagi sendiri gak ada siapa-siapa berdua ama bukan mahrum sama perempuan tapi perempuannya gak gak menjaga itu juga jangan bahaya dan mempekerjakan seorang dengan paksa jadi memperjakan seorang yang merdeka dengan paksa haram dan dengan menganggap remeh menganggap remeh ulama mengecilkan ulama dan dengan imam yang adil imam yang adil maksudnya apa presiden kalau kita mahdi sini dan dengan orang yang beruban yang muslim berarti orang tua orang tua muslim dianggap remeh dikecilin haram hukumnya gak boleh orang tua kita hormatin siapapun dia hormatin dan bermusuhan kepada wali jangan sampai kita musuhan sama wali musuh kepada wali jangan sampai karena kata nabi apa siapa siapa saja yang memusuhi waliku satu riwayat menyakiti siapa saja yang menyakiti waliku siapa saja yang musuhi waliku maka aku permaklumkan dia untuk perang jadi Allah tantang dia Allah umumkan dia makna azan alam aku permaklumkan dia untuk perang jadi kalau kita benci sama ulama Allah marah banget Allah tantang dia untuk perang jadi kita jangan sampai benci sama ulama jangan sampai di zaman sekarang kau punya murid kayak begitu saya omelin kalau saya tahu kalau umpama ada kita punya murid sama kita hormat sama yang lain kagak hormat dia kiai datang ulama datang dia duduk saja lalu dia lalu dia tanya ini anak muridnya siapa nih si anak kita malu gak malu jadi kita hormatin walaupun bukan guru kita hormatin apalagi guru kita nah sebagai guru juga bilangin murid-muridnya begitu jangan kagak sopan sama kiai sama ulama sampai didatangin kiai gitu gak sopan jangan sampai kayak begitu jangan sampai hormatin ulama kalau dulu sekarang masih ada juga cuma jarang kalau ada ulama besar ulama didatangin diambil ilmunya ngaji padanya dulu saya masih mencari ya dulu Masya Allah senang kalau ada kiai besar senang Alhamdulillah ya amakiai muhajirin saya ngaji juga itu amakiai muhajirin Alhamdulillah kitab bidayah tul hidayah dimana beliau ngajar saya datang Alhamdulillah bisa ngaji Masya Allah jadi senang dengar ulama aranin aranin wal'i'annatu'al ma'asyati' nulungin atas ma'asyat aram ma'asyat badan jadi ada orang berbuat ma'asyat jangan ditulungin jangan jangan ditulung ada berbuat ma'asyat jangan ditulung apa aja dah yang ma'asyat yang ingin ma'asyat di kampung bikin apa pegelaran apa gitu ya pesta rakyat tapi yang haram apa yang haram-haram joget-jogetan sampai terbuka aurat jangan jangan kita bantuin ya dan ya membelanjakan uang palsu tarwiju zaib ya membelanjakan atau mengedarkan uang palsu jadi kalau uang palsu bagaimana bakar jadi duitnya palsu kita tahu bakar kita begini yaudah nasib kita bakar aja atau kalau banyak banget ya cari siapa ya ini ini ya dan menggunakan benjana-benjana emas dan perak dan menyimpannya ya benjana emas dan perak itu haram menggunakan dan menyimpannya kalau dulu masih kecil kita orang pasang ini apa namanya dia jadi hiasan apa tuh garpu dulu setiap rumah garpu warna kuning sekarang udah gak ada lagi dan meninggalkan fardu ya maksiat badan sholat puasa dan lain sebagainya ditinggalin atau melakukannya serta meninggalkan rukun baginya sembahayang dia tapi dikerjain rukunnya dia buat-buat aja dia sembahayang kagak pake rukun lagi langsung aja sujud pahamah atau sembahayang dia kagak pake pateha nah itu haram atau syarat ditinggalkan sembahayang kagak pake udu haram gak apa-apa katanya gak pake udu dibilang gak apa-apa karena gak ada dalam Al-Quran katanya wah haram bisa-bisa aja orang kayak begini atau serta melakukan yang dapat membatalkan udah kentut dia masih sembahayang aja gak apa-apa masih sembahayang aja haram dan meninggalkan jumat serta ada wajibnya dia atasnya sekalipun ia telah sholat zuhur sekalipun dia sholat zuhur dia wajib jumat ini haram alhamdulillah kita digerakin sama Allah sembahayang jumat karena ada juga orang yang kagak sembahayang jumat ya nah kita bersyukur sama Allah bisa sholat jumat sampai sini Allah alhamdulillah selamat menikmati selamat menikmati